selamat datang di channel topbos sekarang saya mau share dengan teman-teman semua solusi ketika kita gagal daftar antrian online BPJS kesehatan dikarenakan konfigurasi BPJS nya belum aktif nah ini contohnya kalau kita mau daftar terus lalu ada notifikasi seperti ini antrian online belum aktif nah kalau teman-teman mengalami kendaraan seperti ini ini tuh bukan salah dari aplikasinya dari KN teman-teman atau akun teman-teman nah ini adalah kendalanya dari si kliniknya dari klinik yang kita daftarkan ini memang belum kompatibel atau belum terdaftar untuk online jadi solusinya ini dari BPJS kesehatan langsung, kalau teman-teman mengalami kendala seperti ini harus antriannya secara manual jadi langsung datang ke fastcase, antrian offline secara manual nanti baru kita bisa berobat di fastcase pertama oke itu aja infonya semoga bermanfaat kalau teman-teman semua suka dengan free jangan lupa klik like subscribe akun ini kalau dapat pertanyaan silahkan tanya di kolom komentar terima kasih selamat menikmati selamat menikmati